Polisian Perancis melaporkan 6 orang terluka akibat penikaman di stasiun kereta api Gare du Nord, Paris pada Rabu pagi waktu setempat. Evi melaporkan pelaku penusukan merupakan seorang pria. Ia juga sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi sebelum akhirnya dapat dilumpuhkan dan diamankan oleh aparat. Seorang jurubicara polisi mengatakan pelaku penyerangan ditembak beberapa kali oleh petugas dan langsung dibawa ke rumah sakit dengan luka serius. Peningkaman ini menyebabkan hampir seluruh jadwal kereta dari dan ke stasiun Gare du Nord terganggu sampai saat ini juga pihak berwenang belum menjelaskan motif dari penikaman.